ada yang khusus buku Syek Albani wakaf yang diwakafkan ceritanya wakaf buku Syek Albani ditaruh di sini yang ibu-ibu sebelah kiri ayo kesini dulu yuk kesini dulu yuk sini dulu sini nanti ntar terakhir belanja itu nanti sebelah kiri boleh ibu-ibu kiri ibu-ibu kiri eh sebelah kiri dulu sebelah kiri ibu-ibu bawah apa sebelah kanan yang di tengah itu Abdul Aziz oh yang pertama iya pendiri pendiri Saudi Arabia ya pendiri Saudi Arabia yang ketiga tapi patroh ketiga yang pertama kan Saud ya terus yang kedua Turki kayaknya saya lupa terus yang ketiga beliau karena kan beliau yang menggabungkan juga lah dari banyak yang sudah terlepas ini Raja Abdul Aziz ya terus yang bagian kanan Raja Salman sebelah kiri anaknya Muhammad tapi nggak beriwok Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin disini suaranya agak kita pelankan rendahkan karena juga ada yang sedang membaca buku ya ini bagian ketua dari sini juga beliau mungkin langsung saja Anda yang menjelaskan ya selamat datang di perpustakaan Universitas Selamat Dina perpustakaan ini didirikan berbarangan juga dengan didirikannya Universitas Selamat Dina tentunya dengan gedung yang berbeda jadi bukan ini dulu di tempat lain ya temen sekarang lebih besar dan ada sekitar dua lantai ke atas untuk yang di bawah sini bagian kiri ada buku-buku bahasa Arab di atas juga kurang lebih ada 75.000 buku ya kalau dengan jilidnya ada sekitar 225.000 kalau bahasa asing ada di bagian kanan saya ini disini ada yang bahasa Inggris yang disediakan oleh atau disediakan oleh perpustakaan ini salah satunya tentunya peminjaman peminjaman biasanya kalau mahasiswa S1 itu satu bulan peminjaman buku kalau mahasiswa S2 atau pasca sarjana itu tiga sampai enam bulan ada peminjaman secara otomatik atau sendiri ya kemudian bagian atas ada bagian buku ya untuk membaca tentunya di bagian atas nanti insya Allah kita akan kesana itu ada perpustakaan khusus pribadi yang mereka lakukan salah satunya Syekh Albani ya kalau ibu bapak lihat di bagian kiri disitu ada kayak kertas ya itu ada tulisan disitu ada salah satu wasiat beliau Syekh Albani untuk walaupun salah seselam badimah dia wakafkan buku semua milik beliau untuk selam badimah karena dulu juga beliau pernah menjadi dosen disitu ini perihal tentang perpustakaan dan insya Allah setelah ini kita langsung ke atas kita akan ke lantai dua ya kalau disini ini hitungannya lantai dasar jadi kita akan lantai dua kita akan menjelaskan disitu ada ada perpustakaan khusus pribadi kemudian juga ada museum museum manuskrip ya ada mau ditanyakan sebelum kita naik ke atas Hai Wallah Alam saya belum pernah ngilangin soalnya Wallah Alam lo karena kita bak karena cuma lagi di UIM dulu nih kita lagi di UIM sebentar lagi ada dendanya ya sudah ganti dengan seharga itu tapi kan disini pasti bukunya ada buku yang mengembalikannya telat juga ada dendanya seperti itu ya kati niyakituh ya ha 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 eh jake na bil-masarahu bala kif ha ha musakit masalah masal shagal Kita ke lantai dua, yang laki-laki pakai lift itu, yang perempuan pakai lift sana Yang ibu-ibu bisa bareng saya ke, atau sama Ustaz ya, ibu-ibu sama saya Yang bapak-bapak kita ke sana, ini alat buat peminjamannya Jadi kita nanti scan bukunya, iya kita masukin nomor induk mahasiswa kita Masa ini mana tadi, oh iya tadi udah tau ya lantai dua Ibu mau belajar lagi sih nih Ini sempit Ya silahkan pak Pencet dua nanti, udah dipencet duanya Mungkin enggak apa, enggak terlalu bagus Masih bisa, offer offer ya Nanti dua Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ini manuskrip dari kitab ini namanya al-labib fi khaswa isil habib tentang keutamaan Rasulullah. Kita mungkin lihat dari sini dulu ya. Kalau kita lihat ibu bapak al-habib fi khaswa isil habib ta'lif syekh al-alamah hafiz al-asar jalaluddin asuyub di asyafif atau Al-Quran ya. Di abad pertama hijriya. Tapi ini bukan asli ya tentunya. Jadi kalau ibu bapak lihat ini tulisannya dulu jangankan harokat ya titik aja gak ada. Titik pada tulis makanya gak ada huruf ta' ini kita gak tau dimana ya kan. Huruf jen yang mana tapi jaman dulu orang Arab bisa bacanya. Karena itu mereka sudah terbiasa sehingga ketika orang Islam mulai atau orang-orang Masroni, orang Majusi mereka masuk Islam mereka tidak mempelajari bahasa Arab. Mereka butuh yang namanya titik dan harokas seperti itu. Kalau bapak lihat ya disini ada titik warna merah ya. Itu kalau titiknya di atas itu fathah. Kalau titiknya di bawah berarti kasroh. Kalau itu ha. Dan tidak semua ada titiknya. Jadi kalau yang ini itu titiknya menunjukkan harokat. Kemudian sampai sekarang muncullah seperti yang bisa kita lihat. Buku-buku Syalbani. Buku-buku Syalbani. Berarti mirip ya mirip dengan. Buku-buku Syalbani. Ya replikanya mirip dengan yang aslinya. Buku kayak gini nih. Satu hijriah. Abad satu. Nah itu. Buku khususnya Albani. Mani minang kornil awal lili hijrih waktar. Buka gak ya? Tulisan-tulisan tangannya. Buku-bukunya seperti di wakaf kondisi Syalbani. Di universitasnya. Nah ini tulisan tangan. Dan di bagian deretan-deretan ini juga tulisan tentunya para ulama ya. Yang kita bisa lihat. Sebentar ini atau ini ya. Ini. Pernah denger Sohi Bukhori gak? Ya ini bukunya. Yang bukan ditulis sama penulisnya. Tapi setelahnya datang lagi. Mereka menulis ulang. Kalau sekarang kan udah ada cetakan ya. Ada percetakan segala macam. Mudah kalau dulu mereka nulis. Ya. Mereka nulis. Dan ini ditulis pada 1166 hijriyah. Atau 300 tahun yang lalu. Ini Sohi Bukhori. Bahkan. Ini buku-buku Syalbani khusus. Mereka dijadikan buat mencari uang. Jadi kalau misalkan mereka gak punya uang. Mereka jasa menulis. Seperti itu. Bahkan dulu juga ada juga. Ibu-ibu tentunya. Sambil menyusui anaknya sambil nulis. Bahkan ada salah satu buku. Di akhir itu dia bilang. Eh di Mukodima. Di pembukaan dia bilang. Saya meminta maaf kepada pembaca. Apabila ada kesalahan dalam penulis. Karena ketika saya menulis. Saya sedang menggendong bayi saya. Jadi maksudnya. Enggak cuma laki-laki doang. Perempuan juga. Lihat dulu. Punya. Keahlian juga dalam menulis. Seperti itu. Ini kalau tulisan yang keluar-keluar ini apa? Nah yang seperti ini juga dipelajari mestinya. Usaha Agustin itu mempelajari insya Allah. Biasanya kuliah hadis yang mempelajari kayak gini. Cepetan-cepetan kayak gini. Ya footnote kayak gitu. Dan yang paling tua ya. Ini lagi ada foto-foto. Yang paling tua disini. Nah ini yang di etalase yang asli ya. Ini yang kalau tidak salah yang paling tua. Sudah berumur 700 tahun. Tulisannya. Ini tulis. Jadi semuanya tulisan tangan tentunya ya. Ini bukunya tentang kamus ya. Kamus Muhyid. Kenapa? Nah ini kan. Sudah di gede ini. Sudah di zoom ini. Seperti itu. Yang aslinya yang kayak mungkin kecil-kecil yang ada di etalase tuh. Terus gimana tuh mereka belajarnya? Mempelajarinya di zoomnya? Itu ada alatnya. Alatnya di bagian kanan tuh. Disitu pojok. Likroskop itu ya? Ya. Nah ini coba bacanya apa? Anda juga bingung. Pokoknya kebaca aja sama mereka. Yang bagus ini nih tulisannya nih. Ini. Eh ini ada yang lepas nih. Abu Hanifah itu adalah salah satu imam madhab. Dari madhab yang empat kan imam madhab itu ada empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad sama Imam Syafi'i. Di Indonesia itu madhab yang digunakan? Syafi'i. Kalau Abu Hanifah atau Hanifah itu biasanya kayak di Turki. Salah satunya mereka berpendapat bahwasannya kalau sholat subuh itu harus diakhir. Bahkan sholat asar mereka juga harus diakhir. Ketika matahari sudah mulai menguning itu baru mereka sholat. Itu diantaranya. Yang sudah pernah ketuknya pasti tahu tuh. Iya. Atau enggak kalau enggak lihat aja di indah lantar seperti ini. Masih depan. Subuhnya kapan? Nah kita sekarang ke bagian kanan ya. Di bagian pojok sekarang yang keluar. Disitu ada alat-alat untuk menela'ah manuskripnya. Nah kalau dulu digunakan juga oleh perpustakaan. Bukan. Disini mereka caranya. Apa namanya buku? Ini kan ada kayak sholat subuh ya. Ketika wafat beliau mewasiatkan lampunya. Iya perpustakaan pribadi dia. Kayak gitu. Walaupun saya belum pernah nyobain juga. Cuma yang saya dikabarkan oleh dosennya itu. Sama shape-nya kayak gitu. Kemudian Anda tunggu alat setelahnya yang lebih compact lah. Sampai yang sekarang. Buat membaca. Membaca. Tesis saya ada di dalam. Biar bisa jadi gede kayak gitu juga kan. Tesisnya di zoom dulu kan. Terus gimana cara bacanya. Mungkin ada yang pernah dengar lah ini. Arifin Badri. Arifin Badri. Arifin Badri itu. Imam Masjidil Haram. STDI ya. Beliau itu ketika S3. Beliau juga disertasinya itu menela'ah salah satu manuskrip. Nah beliau itu dulu pakai ini. Apa? Kaca pembesar dilihat gitu. Dipelajari. Seperti itu. Ya. Saya kecil nggak tahu sih maksudnya. Tapi yang jelas ya. Kayak seukuran buku biasa. Dan dosen apa namanya. Desertasi ataupun tesis. Mahasiswa semuanya ada di sini. Termasuk mungkin yang tahu Ustadz Syafiq. Ada juga di sini disertasinya. Tentang Surkati. Pendiri Al-Irshad. Ustadz Abdullaroy. Ustadz Firanda. Bahkan Ustadz Firanda disertasinya itu dicetak sama Kuwait kalau nggak salah. Terus diperjual belikan. Jadi saya ke toko buku di luar. Abu Abdul Muhsin Firanda. Ada juga yang baru namanya Ustadz IMH. Sanayatullah mungkin pernah dengar juga. Beliau juga ya hadis. Beliau apa kayak kerjasama sama beberapa mahasiswa. Untuk menelah Asa Tunggu. Dibagi ini. Setelah M.H. Hasan itu tuh. Masya Allah beliau. Empat bersaudara semuanya diterimani. Jadi duanya. Satu. Beliau anak pertama. Beliau jurusan hadis. Satu S3. Adiknya. S3 tafsir. Namanya M.H. Hasan. Nasrullah. Terus adiknya lagi ada namanya M.H. Hasan. Amrullah itu jurusan. Kalau nggak salah syariah. Tapi S1 doang. Adiknya paling kecil. Namanya M.H. Hasan. Aminullah. Satu lulusan dakwah. S1 doang. Adiknya tentang Sunan Abu Dawud. Namanya Badlul Majhud. Yang dari Sunan-Sunan kita. Ada juga beliau juga disini. Apa desertasinya juga disini. Ustaz Hidayat Nur Wahid. Bahkan beliau kemarin termasuk. Nama kitab. Apa ya. Lulusan. Dari artis Sunnah. Kemarin ketika kita wisuda. Sunnah itu. Kita wisuda kemarin di tempat olahraga. Yang tadi saya bilang ada kurang renang disitu. Nah itu Sunan. Nah itu beliau kedepan. Sunnah yang berkaitan dengan Sunan itu identik. S3 sebenarnya itu. Iya. Bakidah. Tadi pertama Bab Ai. Sekarang kita ke. Bab Shola. Perpustakaan pribadi milik Sheikh Albani. Kita keluar. Kita ke kanan. Itu nama. Nama. Ini aja julukan. Julukannya itu. Pak Topik. Ini Madinah dulu kayak gini. Tentang Topik. Iya. Ini Madinah zaman dulu. Itu Masjid Nabawinya itu berarti. Ini Madinah. Suroh. Jawiyah. Alamah. Nah ini. Tentang biografis Syahalbani. Namanya. Itu tahun berapa? Alamah al-Bahadid. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Iya. Jelas. Di kota namanya apa nih? As-Karudah. Di Albania. Bakinya bagian kiri sana. Kan itu di tengah tuh ya. Keliatan gak sih? Yang ada kayak. Yang ada jauh. Berarti kirinya baki. Iya. Iya. Dia. Terhitung sebagai ulama hadis. Bahkan dulu. Yang mau hasil. Depan apa tuh? Contemporer. Yang tuh satu. Mendapatkan penghargaan dari Malik. Masjid Nabawi. Yang sekarang biasanya orang mau ke. Yang mau apa tuh? Masalah studi Islam. Itu apa namanya? Berapa nih? Toko-toko. 14 jualan. Jadi ya ketika beliau. Kita ke sana. Di sini. Yang bertempatan pada tahun 1999. Masjid Nabawi. Baru ya? Baru. Berarti meninggalnya 2000-an dong. Dan judulnya adalah tentang. Ini yang terakhir sih. Jadi. Ayo disegerakan. Anabawi. Dan dia mempunyai karangan 300 buku. Yang dikarang oleh beliau. Antara karangan, tahkrij. Kemudian tahkik, taklik gitu. Bisa langsung masuk aja gak apa-apa? Iya. Dan yang paling terkenal namanya. Kitab Silsilah Al-Hadith Sohihah. Mana bukunya? Tidak ada ya? Beliau kayaknya. Iya. Jadi ini adalah perpustakaan. Atau lebih tepatnya buku-buku pribadi. Milik Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Orangnya mana? Bisa dilihat di fotonya ya. Silahkan saya. Beliau adalah Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Beliau dari Albania. Eropa. Kemudian beliau berpindah ke Damascus. Atau Syria sekarang. Di bawah kayaknya. Beliau menuntut ilmu banyak di situ. Kemudian pindah ke Arab Saudi. Dan beliau sempat mengajar di Universitas Islam Madinah. Nah di bagian kiri fotonya itu. Ada tulisan wasiat beliau. Ada yang bisa baca? Assalamualaikum. Ya intinya mewasiakan bukunya. Atau perpustakaan pribadi beliau. Untuk Universitas Islam Madinah. Afwan ini sama bagian itunya. Tidak dibolehkan untuk. Ya. Jadi bolehin. Ini seh sole umid. Kemarin soalnya ada juga beberapa jamaah. Mereka ngambil terus seh soleh bin umid. Jadi kalau menyalahin yang. Nah ini beliau. Karena beliau lebih lama belajar di Damaskus atau Syria. Sehingga interiornya itu membentuk. Atau seperti rumah-rumah di Damaskus. Seperti itu. Mahasiswa pertama dari Indonesia siapa? Wah. Pertanyaan susah juga itu. Gak tahu saya pak. Apa inti wasiatnya? Inti wasiatnya. Buku-bukunya beliau wakafkan untuk. Karena kecintaan beliau terhadap Universitas Islam Madinah. Yang mana mahasiswanya dari berbagai penjuru. Akhirnya beliau wakafkan semua bukunya untuk. Perpustakaan Universitas Islam Madinah. Nah bukunya tentang apa nih? Kita cek dari yang paling pertama. Itu Akidah Walvirok. Tentang Akidah dan. Madhab-madhab atau kelompok-kelompok. Terus disini karena beliau itu disiplinnya tentang hadis. Dari sini sampai sini itu tentang hadis semua. Mungkin ada yang pernah dengar sisilah hadisa Do'ifah atau Sohya. Itu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu milik beliau. Nah di sebelah itu ada perpustakaan pribadi juga diwakafkan juga. Nah kita ke sana sekarang. Selamat menikmati. Sudah mulai capek ya. Kalau yang ini perpustakaan milik Sheikh Saleh Ibn Humid. Siapa itu? Beliau itu imam sekaligus khotib Masjidil Haram sampai saat ini. Saleh Ibn Humid. Masih ada. Masih sering jadi imam. Bahkan beliau sering jadi khotib Idul Fitri di Masjidil Haram. Sampai sekarang. Ini pribadi milik Sheikh Saleh Ibn Humid. Imam sekaligus khotib Masjidil Haram sampai saat ini. Biasanya beliau ngimam subuh. Spesialisasinya apa? Wallahu alam. Maksudnya untuk pengajar gitu? Kurang tahu. Tapi biasanya... Kurang tahu. Ini bukunya beliau semua? Buku pribadi milik beliau. Beliau wakafkan juga. Ini kayaknya kalau nggak salah diwakafkan itu... Buku milik pribadi bukan buku tulisan beliau. Sama kayak Sheikh Nasiruddin Al-Badi juga. Ada yang beliau buat. Ada juga yang... Eh banyak juga yang... Beliau beli dari... Nah ini interiornya mengikuti Najat. Atau Riyad sekarang. Karena beliau berasal dari Najat. Kayaknya sih. Ini yang terakhir kita ke perpustaran sebelah. Udah gitu kita turun. Ada di bawah juga. Nggak tahu ini buka atau nggak ya. Terakhir. Ini baru kalau ini. Bangunannya baru. Iya. Naftuh? Hah? Oh. Ini... Enam. Oh. Taip, taip. Udah ketutup dan nggak bisa dibuka. Kecuali harus ada pakai kartu. Udah kita langsung turun aja nggak apa-apa. Mungkin yang mau pakai lift juga bisa. Nah ini kalau di bagian kanan. Ini biasanya mahasiswa yang nulis tesis atau desertasi. Atau nggak di ruang-ruang tertutup gini mereka nulis di situ. Jadi nggak sembarang yang bisa masuk ke sini. Ini karena masih liburan, ini SP ya? Iya. Ini lagi liburan. Masuk bulan apa? Masuk bulan Agustus, 17 Agustus. 19 Agustus. 19 Agustus ya? Jadi itu udah lama kalau untuk disini? Kenapa? Bulan apa? Mulai bulan apa sih? Mulai tiga pekan lalu, empat atau satu bulan lalu lah. Cuma dua bulan sekarang? Iya. Kalau dulu kan empat bulan ya? Enak. Waktu saya pertama kali kesini itu, dari sebelum Ramadan udah libur. Sampai Zulijjah. Lalu kita pulang juga ke Indok? Iya ke Indok. Terus itu diongkosin pulang perjalanan? Diongkosin. Dan itu dapet yang kapasitas bagasinya dua kali 23. 50 kilo ya? 50. 46 lah. Kalau pengen dinaik ke bisnis, biasanya bayar satu atau dua jutaan. Wah itu orang lain kali? Ibrahim yang lain. Oh bukan. Kalau anak dari Al-Jirisat.